Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah mengenai Kekaisaran Partia. Kekaisaran Partia adalah sebuah negara adidaya yang pernah berkuasa di Iran pada zaman klasik, tepatnya antara 247 sebelum Masehi 224 Masehi. Kekaisaran ini didirikan oleh kepala suku Parni yang bernama Arsak di Partia, daerah timur Laut Iran. Pada masa jayaannya, kekuasaan Kekaisaran Partia pernah membentang dari sekitar Mediterania hingga ke China. Selain itu, karena letaknya yang berada di jalur sutra, Kekaisaran ini pernah menjadi salah satu pusat kegiatan perdagangan internasional. Pendiri Kekaisaran Partia, Arsaki adalah kepala suku Parni, salah satu suku nomaden dari Asia Tengah. Pada pertengahan abad ketiga sebelum Masehi, mereka mulai menetap di Partia, setelah mengalahkan penguasa lokal. Sejak saat itu, semakin banyak suku Parni berdatangan dan bercampur dengan penduduk lokal. Kedatangan suku Parni membuat orang-orang Selekia marah dan terjadilah peperangan. Konflik tersebut kemudian diakhiri dengan perjanjian damai, di mana bangsa Parni wajib membayar upeti kepada Selekia. Namun, hal itu tidak berlangsung lama, karena kerajaan Selekia runtuh karena berbagai pemberontakan. Setelah itu, Arsaki secara sebelum Masehi mendeklarasikan berdirinya Kekaisaran Partia pada 247 sebelum Masehi. Nama Partia diambil dari nama wilayahnya, sedangkan bahasa-bahasa Aram, Yunani, Babel, dan bahasa Sobdia, ditetapkan sebagai bahasa sebelum Masehi Kekaisaran. Kekaisaran Partia adalah sebuah negara adidaya yang pernah berkuasa di Iran pada zaman klasik, tepatnya antara 247 sebelum Masehi 224 M Kekaisaran ini didirikan oleh kepala suku Parni yang bernama Arsak di Partia, daerah timur Laut Iran. Pada masa jayaannya, kekuasaan Kekaisaran Partia pernah membentang dari sekitar Mediterania hingga ke China. Selain itu, karena letaknya yang berada di jalur sutra, Kekaisaran ini pernah menjadi salah satu pusat kegiatan perdagangan internasional. Baca juga, Kekaisaran Persia, Sejarah, Masa Kejayaan, Keruntuhan, dan peninggalan sejarah berdirinya pendiri Kekaisaran Partia, Arsak I adalah kepala suku Parni, salah satu suku nomaden dari Asia Tengah. Pada pertengahan abad ketiga sebelum Masehi, mereka mulai menetap di Partia, setelah mengalahkan penguasa lokal. Sejak saat itu, semakin banyak suku Parni berdatangan dan bercampur dengan penduduk lokal. Kedatangan suku Parni membuat orang-orang Selekiah marah dan terjadilah peperangan. Konflik tersebut kemudian diakhiri dengan perjanjian damai, di mana bangsa Parni wajib membayar upeti kepada Selekiah. Namun, hal itu tidak berlangsung lama, karena kerajaan Selekiah runtuh karena berbagai pemberontakan. Setelah itu, Arsak I secara resebelum Masehi mendeklarasikan berdirinya Kekaisaran Partia pada 247 sebelum Masehi. Nama Partia diambil dari nama wilayahnya, sedangkan bahasa-bahasa Aram, Yunani, Babel, dan bahasa Sokdia, ditetapkan sebagai bahasa resebelum Masehi Kekaisaran. Sejarah, Raja-Raja, dan keruntuhan kejayaan Kekaisaran Partia Masa kejayaan Kekaisaran Partia dapat diraih pada masa pemerintahan Mitridates pertama atau Mirdati, yang berkuasa antara 171 sampai 138 sebelum Masehi. Pada masa Mitridates pertama, Partia meluaskan wilayahnya dengan merebut Mesopotamia dan mengalahkan bangsa Romawi. Kekaisaran Partia semakin terkenal ketika berhasil mengalahkan bangsa Romawi di bawah Jenderal Marcus Licinius Cresus. Puncak kejayaannya adalah saat wilayah kekuasaan Partia terbentang dari utara Sungai Efrat hingga Iran Timur. Selain ekspansi wilayah, Kekaisaran ini mampu berkembang pesat karena berada di jalur sutra, yakni jalur perdagangan utama antara Romawi dengan Kekaisaran Handi China. Oleh karena itu, di Kekaisaran Partia, juga terdapat berbagai macam kebudayaan yang berkembang, seperti kebudayaan Helenistik. Baca juga, kebudayaan Helenistik, perkembangan dan bentuk budaya bukti perkembangan kebudayaan Partia dapat dilihat dari cara berpakaian dari orang-orang Partia yang khas. Diriwayatkan bahwa orang-orang Partia mengenakan jaket, baju dengan lengan panjang atau pendek, ikat pinggang, celana panjang yang longgar, sabuk kaki, dan ikat kepala. Pakaian mereka terbuat dari bahan yang halus dan bercorak. Sedangkan kalangan bangsawan biasanya mengenakan tutup kepala, tunik, dan ikat pinggang. Sementara itu, kaum perempuan Partia biasanya mengenakan jubah berlengan panjang, tunik, dan memakai berbagai perhiasan, seperti kalung, anting, gelang, dan tutup kepala yang ada hiasannya. Kemampuan Kekaisaran Partia dalam perluasan wilayah dipengaruhi oleh kekuatan militernya yang sangat terkenal kehebatannya. Kunci Partia dalam menaklukkan wilayah adalah penggunaan kuda dan busur yang unik dalam militernya. Mereka menempatkan pemanah dengan kuda tercepat dan dibantu oleh pasukan unta, yang memasok busur panah. Konon, pasukan pemanah Partia memiliki ketangkasan dan mampu beradaptasi dengan berbagai strategi perang musuh. Partia memiliki gaya berperang tabrak dan lari. Taktik ini dianggap sangat cocok untuk melawan pasukan yang terkonsentrasi. Selain itu, musuh yang hanya mengandalkan kavaleri tidak akan bisa menyerang, kecuali dalam jarak yang dekat. Meski Artabanus II 10-38 Masehi berhasil menguasai sejumlah pemberontakan pada masa pemerintahannya, tetapi tekanan dari Romawi dan Kekaisaran Kusan telah di depan mata. Pada awal abad ketiga, militer Partia telah kelelahan menghadapi bangsa Romawi. Bahkan pertanian dan peternakannya pun hancur, guna menghalau invasi yang datang. Kebijakan bumi hamus memang berhasil memukul mundur bangsa Romawi, tetapi harga kemenangannya adalah kemiskinan penduduk. Selain invasi dari luar pemerintahan, kemunduran Kekaisaran Partia juga disebabkan oleh konflik internal kerajaan. Kekaisaran Partia runtuh setelah raja terakhirnya, Artabanus ke-4 213-224 dibunuh oleh para pemberontak. Setelah itu, Arda Siri mendirikan Kekaisaran Sasaniyah, yang mampu bertahan hingga ditaklukkan tentara Islam pada abad ketujuh. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami. Terima kasih sudah menonton!